Ayo Gabi atau Kayes, kamu baru jok. Kau gitu deh lu ga suruh dia dateng. Iya. Oh gitu. Ayo. Tengok aja nih Karina. Kayes lah Kayes. Sangat amazing, dia pernah makan roti pake micin. Emang iya. Bukan yang suka aja tuh. Cuman ga sengaja makan, jadi aku kan waktu itu lagi beli. Pernah dapet DM yang ga enak ga tuh? Oh foto-foto pernah ga sih? Kayak yang aneh-aneh gitu. Pernah-pernah, seneng banget. Ini kayaknya udah jadi penyakit ya sih. Dia semua cewe sih pas dia yang dapet ya. Aku pernah sampe Whatsapp juga. Hah Whatsapp? Kok nomor kamu bisa kesebar aja? Kalo fisika tuh sukanya cowok yang tinggi sih. Oh lebih tinggi dari kamu? Oke. Yang rambutnya tuh kayak... Apa? Senggoku. Senggoku. Sebenernya iya. Aku suka rambutnya yang kaya tersebel, yang kayak gemoy gitu. Gemoy. Hai hai Sobat Nongki. Welcome back to Super Nongki. Seperti biasa, gue akan selalu setia menemani kalian sambil memberikan rekomendasi tempat Nongki asik tentunya. Sobat Nongki, gue lagi ada di Kamaruang. Berlokasi di Pondok Aren Tangsel, Kamaruang mengusung konsep all-in-one. Ada event venue, restoran, dan coffee shop. Jadi gak aneh kalo Kamaruang punya area yang luas banget. Pilihan spotnya lengkap dan Kamaruang punya fasilitas kreatif studio dengan tema-tema unik. Keren banget. Sobat Nongki, kali ini gue bakal ngobrol asik sama cewek cantik dari Onyx Esports. Yes, gue bakal ngulik tentang Lydia. Penasaran kan? Let's check it out. Halo Sobat Nongki, balik lagi bareng gue si host Amatir. Kali ini kita akan mengakuisisi dunia esports guys. Karena kita udah ngundang beberapa nama kan. Seperti kemarin kita udah ngundang Fonzy, Suze. Kemudian kita juga ngundang Laura, undang Fior. Siapa lagi kali ini? Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Masih dari Onyx. Masih dari Onyx? Oke. Lidia sih nih. Tepuk tangan guys, ini Lidia. Dia sampe bingung kalo masuk atau engga. Ini ulah produsernya memang. Ngeselin. Halo apa kabar Lidia? Lidia. Gue langsung agak kikuk gini. Lidia langsung gini duduknya loh. Lidia dari mana? Kayaknya kamu abis syuting juga ya? Iya aku abis syuting podcast guys. Oh gitu. Jadi kamu podcast to podcast gitu. Iya. Kamu ga bosen apa ditanya-tanya? Terus ngomong gitu? Engga sih. Oh ya oke. Lidia. Ini kamu tadi aku dikasih tau sama timku. Katanya kamu masih 19 tahun. Iya. Emang kamu kelahiran? Aku kelahiran 2004. 2004. Ini kayaknya super nongki doang deh yang ga sopan selalu nanya umur orang. Bener ga sih? Dari kemaren ditanyain sama orang-orang umurnya. Dia gatau kalo masih muda banget ya kan? Jangan dong. Mudah banget. Mudah banget. 12 ya? Dikit-dikit. Eh, parah banget sih saya. Iparah banget anjir. Iparah banget. Mbak. Kamu masih kuliah? Iya aku lagi kuliah. Terus? Jurusan? Jurusan komunikasi. Komunikasi. Cara ngatur waktunya gimana kan? Kamu rumahnya di... Samarinda ya? Engga. Aku udah pindah. Aku udah kerja Surabaya. Oh kamu di Surabaya. Kuliah di sana? Surabaya juga. Oke. Tapi kalo ada Jakarta berarti kamu ke Jakarta kayak gitu ya? Iya. Oke. Biasanya berapa lama kalo kayak gitu? Apanya? Indah? Yes ke Jakartanya gitu. Oh ke Jakartanya. Kamu ambil waktunya. Aku tergantung kalo misalnya dipanggil manajer aku buat ke Jakarta. Aku ke Jakarta. Kalo ga dipanggil ya udah. Oh. Aku pikir tuh kayak di sekaligusin gitu loh. Kayak misalkan kamu ke Jakarta untuk dalam waktu satu minggu. Terus kamu kayak hajar semua kerjaan. Kayak gitu-gitu. Engga sih. Saya kan belum tentukan. Oh oke oke. Jadi terpaksa ada yang harus ditolak gitu juga. Karena kamu masih kuliah ya soalnya ya? Iya. Tapi aku sebenernya gak kayak kuliah juga. Hah? Gimana tuh? Jelaskan. Kuliah aku juga gampang banget. Jadi kayaknya cuma masuk kelas. Netip absen. Iya kadang-kadang. Iya kadang-kadang lagi. Oke oke. Terus terus. Tapi aku banyak kan masuk. Terus. Terus. Terjain tugas udah. Kan aku komunikasi sama. Tapi rata-rata kuliah kayak gitu sih. Dulu aja aku kayak gitu. Netip absen. Cabut ke tambur. Beneran kalo disitu ada Taman Puring. Jadi pas jaman aku kuliah. Tahun kapan itu. Jadi kita suka kabur kalo anak-anak cowok. Karena di Taman Puring itu banyak kayak jual baju-baju. Kalo sekarang treating kali ya. Kalo dulu tuh kayak baju-baju baru atau bekas. Tapi disana tuh murah. Miring. Padahal original-original kayak gitu. Oh. Nickel. Kalo di Surabaya ada gak ya? Apa tuh? Yang apa tuh? Apa sih? Yang motor. Track. Iya aku kira yang kayak gitu. Anak-anak motor gitu. Motor gitu. Oh iya. Buset bukan. Kita naik motor aja ngeri-ngeri sedep. Nih. Oh iya. Menurut badan intelijen Supernoki aja. Bintang tamu kita kali ini bernama lengkap Lydia Setiawan. Yang tempat tanggal lahirnya sama Rinda. Aduh lengkap banget. Eh kamu bergabung bareng Onik itu sejak November. Aku. Katanya awalnya ditentang ya? Iya aku tuh gak boleh. Dulu kayak masih kecil kan. Soalnya masih umur. Masih umur 17 kan waktu itu. Oke. Oh gabung kamu masih 17 ya? Baru umur 17 nih. Oke. Berulang tahun gitu. Terus gak dibolehin. Soalnya kan masih kecil gitu buat kerja patah gitu. Oh lebih khawatir karena jarak ya? Iya. Tapi dulu siapa yang ngelarang papa atau mama? Atau dua-duanya? Papaku sih paling gak boleh gitu. Tapi udah kayak boleh banget sekarang. Ya karena tau kali ya? Maksudnya sangat bagus juga kan. Iya dia dulu mikir kayak selalu jauh kan. Dan juga kalau misalnya di Jakarta tau gak ada keluarga. Jadi kayak sendiri banget. Oh khawatir lebih ke situnya sih ya. Iya. Tapi dulu tau gak e-sport itu apa dulu si papa? Gak tau. Oh dia gak tau sama sekali. Dia kira olahraga. Oh karena e-sport namanya gitu ya. Iya dia kira olahraga gitu. Tapi kayak olahraganya aku udah jelasin kayak. Iya nih. Ini game sebenernya. Olahraga main gitu. Oh olahraga main. Oke. Tapi akhirnya kayak ngerti gitu sih. Cuma dia masih belum paham juga gitu. Oke. Kayak cara kerjanya gimana. Jadi aku harus jelasin kayak bener-bener dari awal banget. Tapi dulu pas kamu tertarik itu karena apa? Dari kamunya pasti mau kan dulu? Pas awal ditawarin untuk masuk BI. Mau banget. Wah. Selain kan Onyq kayak aku sebenernya belum tau Onyq dulu tuh masih pemula banget. Jadi kayak cuma tau nya tuh. Ya ada lah beberapa e-sport gitu. Tapi kamu main gamenya? Main. Oh berakanya. Aku main Mobile Legends tuh dari SMP. Wow. Dari SMP? Ya dari kayak 2018 itu. Jaman-jamannya Just No Limit. Oh iya. Dulu naik banget tuh Just No Limit bener-bener. Terus akhirnya aku tuh search Onyq kan. Dan katanya Onyq itu udah pernah juara. Hmm. Dan mulai dari situ aku kayak, Oh aku percaya sih sama Onyq. Dulu di Onyq yang kamu tau player nya siapa? Hmm. Ini bukan pertanyaan jebakan ya. Dulu kan. Tapi yang bikin kamu tertarik misalkan atau apa gitu. Ya dulu aku gak ada. Gak tau siapa. Oh gak tau? Misru. Oke. Belum tau lah pokoknya. Kayak aku bener-bener gak tau Onyq itu siapa aja pro player nya. Oh oke. Cuma setelah search ternyata pro player nya tuh sekarang emang udah. Pas aku masuk itu pro player nya udah pada banyak yang ganti gitu. Oke. Jadi pas masuk tuh pro player yang utama itu udah pada cahaya pindah-pindah. Jadi pas aku masuk aku kayak bener-bener baru tau gitu loh orang-orangnya. Oke. Tapi kamu tuh awalnya main tiktok? Bener? Iya aku main tiktok. Joget-joget atau apa? Biasa kontennya? Gak gak. Dari dulu tuh pas awal kan aku malu banget kan. Jadi aku tuh buat kontennya tuh gak pernah pake muka. Hah? Gak pernah pake muka? Iya aku buat dalgona. How to make dalgona coffee. Oh. Yang itu ya? Blender itu ya? Iya. Terus terus? Aku kayak bener-bener bener. Aku kan gak punya ketong sis kan. Kamu diketawain tuh. Diketawain parah banget. Kauin nolkayes. Nolkayes ikut guys by the way. Padahal dia syutingnya nanti. Dia dateng-dateng udah numpain minuman. Dia dispil. Oke lanjut-lanjut. Kamu pertama kali bikin konten tentang dalgona coffee. Iya. Terus aku gak viral-viral tuh videonya. Oke. Sekarang mungkin belum pake muka kan. Oke. Jadi gak viral-viral. Kau kayak aduh susah banget sih main tiktok gitu. Aku gak mau menyerah. Jadi aku buat lagi tuh video. Pake muka. Tapi gak pake filter. Jadi mukanya gak keliatan juga. Enggak. Karena aku gak mau sampein ke temen-temen aku tuh tau aku main. Oh kamu tuh menyembunyikan identitas ceritanya. Aku takut temen aku tuh liat aku terus aku dikatain alay kan. Emang dulu tiktok masih ini sih ya. Iya kan. Kayak like gitu namanya. Terus? Terus temen awan aku tuh juga gak tau aku main gitu. Oke. Apa yang bener-bener diam-diam. Jadi buat video tuh gak pernah menunjukin muka. Sampai akhirnya aku tuh buat video. Menunjukin muka buat program kali ini. Langsung naik gitu. Enggak. Oh enggak juga. Viewer saya tuh cuma 200. Bener-bener bukan 200 ribu bukan. Oh iya 200. Cuma 200 kayak tulisannya 2-0-0. Gak gitu. Itu mah sama kayak gali bikin jualan. Oke. Dulu kan mungkin ini kali ya. Orang masih ngebaca. Mungkin yang scrolling juga belum nemu Lydia kali ya. Iya. Terus aku mikir kan ini gimana ya caranya biar viral ya. Susah banget gitu. Karena aku emang tujuannya gak buat viral sih. Maksudnya kayak pengen aja gitu videonya. Di notice gitu ya videonya happy happy ya gitu ya. Iya. Terus kapan pertama kali kamu videonya langsung pecah gitu. Nah gitu. Aku tuh ada satu video. Kayak ciri-ciri cowok fuckboy. Wah. Wah judi banget. Nunjukin muka tuh. Kamunya. Oke. Dan itu tuh videonya. Pertama tuh yang nonton cuma 36 doang. Jadi video aku tuh yang paling banyak kan 200 tuh yang nonton. Tapi ini kayak malah makin dikit. Cuma 36. Aku sampe kayak. Aduh kok makin dikit ya. Aku delete aja ah videonya. Oh. Terus aku tuh dulu ampe doa. Kayak. Aduh semoga viewersnya banyak. Ih lucu. Aku gak mau. Dia ampe doa ajrit. Iya. Oke. 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 Aku bakal rajin buat tiktok. Tapi kalau misalnya aku gak. Ampe doa ratus. Masih tetep 36. Kok? Mau pensiun? Aku pensiun. Aku mau lagi buat tiktok. Gak mau sekali menyuruh anak ini. Iya. Oke. Aku udah nungguin tiga jam tuh. Masih aja tuh 36 tuh. Aku pusing banget kan. Udah mau delete. Aku kayak. Aduh makan dulu deh. Makan di dalang. Aku tuh panggil nyokap kan. Abis terus balik-balik. Aku tuh bingung. Ini kenapa ya tiktok aku kok. Banyak banget notifnya. Oh. Baru naik. Baru ke. Aku kira ada yang ngelike-ngelikein komen aku. Karena aku suka komen-komen di post tiga orang. Oh. Dia ternyata the buzzer guys. Iya. Oke oke terus. Aku suka jadi top komen gitu kan. Widih. Aku kira. Oh paling top komen. Ternyata video aku yang epe-epe. Yang itu yang 36 itu. Jadi 1M. Oh. Komen-komennya gimana? Nah 1M. Komen-komennya pada bilang kayak. Pada bilang. Hoax hoax. Cowok-cowoknya pada hoax. Ah ah ah. Gak ada hoax. Bistar aku tulis ciri-ciri Park Boy. Emang ciri-ciri? Iya nah. Ini dibalut ciri-ciri Park Boy apa? Nah itu tapi ciri-cirinya itu. Berdasarkan nama orang. Jadi. Oh. Oh. Jadi kamu mengklasifikasikan. Eh mengklasifikasikan nama-nama. Ciri-ciri cowok Park Boy gitu. Iya. Ada apa. Siapa biasanya namanya. Kayak misalnya. Risky. Waduh. Alvin gitu-gitu. Iya. Oh iya iya. Waduh itu bener sih pernah ngetrend. Jadi. Ciri-ciri. Nama-nama Park Boy ya kan. Tadi siapa? Alvin. Iya kayak. Sedih banget aja Risky. Banyak banget. Aku udah kayak nyari di Google kayak. Nama-nama cowok. Terus aku coffee fresh semuanya gitu. Nah. Jahat banget. Kamu tidak. Tapi lucu sih. Lucu-lucu. Eh emang. Enggak. Ini mah anak baik. Kayaknya gue penyihir deh Harry Potter. Anjrit lu ya. Oke oke. Jadi naik gara-gara itu. Tapi komen-komennya berarti cowok-cowok yang merasa tersebut pada bilang. Oh itu hot fox. Gitu ya. Oh oke oke. Tapi yang lain pada kayak. Langsung pada follow-follow aku kan. Oh cewek kan. Cewek-cewek gitu. Oh cowok. Girl support girl. Cek. Gue. Oh gue. Hahaha. Karena nama gue gak ada. Emang dulu ada Harry gak? Gak ada kan ya. Aman kalau Harry. Kayaknya jarang deh orang. Kayaknya nama Harry gitu. Oke terus. Nah perasaan kamu. Akhirnya kamu ngapain tuh. Setelah dua. Tapi dia. Sekali FF2M sih anjrit ya. Cuma aku pas FF2M tuh aku bener-bener kayak. Ah gila ini mimpi sih. Kayak gak mungkin. Video aku tiba-tiba yang dari 200. 36 lah. 36. Itu satu M kan. Satu M. Satu M lebih gitu. Aku kayak kaget banget. Terus. Aku langsung kasih tau dong kalau mama papa aku. Wih bangga banget. Bangga banget gitu. Oke terus. Meskipun komennya tuh gak jelas gitu kan. Terus kayak oh yaudah. Rasanya kayak buat aja gitu. Akhirnya aku buat terus. Terus next-stacknya tuh gak FF2M. Kayak. Next-nya bikin apa kamu? Next-nya tuh gak FF2M. Aku bikin kayak gitu-gitu juga. Semacam itu. Aku mikir kayak. Oh kayaknya gak bisa deh buat konten yang sama. Hmm. Jadi aku akhirnya. Nyoba-nyoba yang lain. Coba semua yang lagi trend. Oh. Oke ngikutin ya. Oke. Biasanya ada kan. Orang yang kayak satu video. Itu semua videonya. Oke. Dan semua. Oh iya iya iya. Nah kalau aku tuh. Akhirnya aku kayak. Menjadinya bikin apa aja yang lagi trend. Aku buat semuanya gitu. Oke. Wah itu menarik sih. Sebenernya jadi. Dapet ilmu tentang dunia pertiktokan. Nah kebetulan nih. Kru-kru Supernongki. Itu mereka lagi menikmati karir. Mereka tuh. Beneran jadi afiliator ya. Lu pada ya. Beneran. Jadi jualan. Ya live gitu. Jualan. Apapun dijual sama mereka. Untungnya gak jual orok aja. Oke nanti. Akan ditiru sama mereka. Kayaknya kalau mereka udah sukses. Akan ninggalin. Ini deh. Bener ya. Gue bilangin lu ya. Eh by the way. Kita lagi ada di kamar ruang. Ini di daerah Bintaro. Pondok aren. Lebih tepatnya. Ini tempatnya. Gede banget. Luas banget. Ada area indoornya. Outdoornya juga luas banget. Dan disini juga suka ada. live music gitu ya. Dan apa ya. Menurut gue ini. Kayaknya sejauh ini. Paling gede ya. Ini tempat paling gede. Yang pernah kita kunjungin guys. Dan ini tuh gak cuman coffee shop. Jadi ada area restonya gitu. Lydia. Wah ini enak. Nah ini. Adalah. Cemilan-cemilan. Dan minuman yang. Kita pesen. Kita cobain dulu gila. Coba ini? Iya. Kamu cobain. Aku tadi pesen ini juga. Oh iya. Kamu. Ini coffee addict atau gimana? Aku? Kalau aku sih beneran gak. Kalau minum coffee kayaknya gak bisa tidur deh. Aku suka coffee. Oh iya. Oh. Hah? Aku suka jodi. Lu gue tau kan lu mau kemana. Lu parah banget. Mereka tuh berharap aku ngomong. Aku suka Lydia gitu. Hehehe. Hehehe. Tenang. Gue gak ketipu. Ntar gue takut diseruduk. Terusnya Lydia. Siapa sih? Cuk anjing. Hehehe. Cerem. Nah guys. Ngomongin cemilan. Menurut Bin. Badan Intelligent Nongki. Aduh. Ini gue agak gari-geri sedap. Yang ngomong kayak gini nih. Emang kelakuan tim gue tuh. Ternyata Lydia tuh. Sangat amazing. Dia pernah makan roti pakai micin. Hehehe. Emang iya. Sebenernya aku tuh gak sengaja makan tuh. Oh gak tau. Gak tau. Bukan yang suka aja tuh. Cuman gak sengaja makan. Jadi aku kan waktu itu lagi beli. Roti. Atau kayas di. Tuh kan kayas lagi kan. Di supermarket kan. Terus di apartnya dia itu. Ada kayak gula. Mungkin garam. Oh bentukannya sama. Bentuknya micin tuh kan ada yang kayak panjang-panjang. Crystal gitu. Iya. Oh udah cium tuh. Oh. Baunya kayak gak ada. Gula nih. Gula gitu. Oke. Terus aku udah kayak tuangin banyak banget loh. Aku makan. Gimana rasanya? Oh kayak. Kayas kayak basi deh rotinya. Ternyata yang. Baru kayak kayas gak mungkin. Terus dia kayak. Lihat gitu bareng-bareng. Kita micin. Yang aku tuangin. Dan aku udah makan kayak. Setengahnya gitu. Dan aku gak muntahin dong. Di telan. Di telan. Tapi kamu sekarang berasa gak pinter atau bodoh? Katanya kalau makan. Mulai terasa efeknya gitu. Enggak. Enggak. Emang merasa efeknya. Emang efeknya kayak gimana? Kayaknya dia makin blongok aja gitu. Jadi dia. Enggak loh. Parah banget. Bicin yang bikin bodoh ya. Tapi parah. Itu sebenernya kayaknya kayas deh yang ngerjain kamu. Duh. Duh. Ada suaranya aku lagi katanya. Kalian bener-bener gak ada tulisannya. Oh tuh. Emang iya dia nge-prank deh kayaknya. Iya. Iya. Oke. Jadi itu sebenernya gak sengaja ya. Tapi ada hal bodoh lain lagi gak yang pernah kamu lakuin? Entah sengaja atau enggak? Hmm. Ada sih yang gak sengaja ya. Iya gak sengaja. Bukan hal bodoh sih kayak. Aku tuh pernah dulu pas kecil kan aku sering naik angkot kan. Angkot. Oh angkot. Oke. BEMO sih. Namanya BEMO. BEMO. Iya bener-bener BEMO. Jadi kayak di BEMO itu kita. Aku sama mama aku. Aku masih kecil terus kayak TKSB mungkin. Aku sama mama aku tuh suka naik angkot berdua pas pulang sekolah. Nah suatu hari tuh kita kayak. Turun tuh. Turun di depan rumah. Terus kita bingung mau buka pintu pake apa gitu. Oke. Ternyata pas kita terus tinggal di angkotannya. Jadi kita. Aku mama aku tuh gak sadar. Oke. Kita turun berdua. Main turun aja tuh. Iya main turun. Sampai depan rumah kita bingung. Loh. Loh kok bawaannya mana? Kok gak ada kunci gitu kan. Mas rumah tuh bingung. Terus HPnya tuh. Untungnya mama aku pegang HP. Jadi balik jalan sama tas tuh ketinggalan di BEMO. Jadi akhirnya mama aku tuh kayak. Nelfonin BEMO nya sampai BEMO nya tuh balik lagi gitu. Oh tapi untung ada nomonya. Iya. Untungnya tuh BEMO kayaknya BEMO pelangganan kali ya. Jadinya tuh balik. Untung banget ya. Iya. Sumpah loh. Kayaknya tuh jarang banget kan. Iya. Apalagi tuh isinya tuh ada macem-macem gitu kalau di dalamnya. Waduh. Untung sih kalau itu. Untung baik lagi. Itu gak sengaja banget sih. Kayas mau cobain. Kayas sih kenapa jadi Kayas. Kayas. Ini mau cobain gak. Ini ada. Ada french fries nya. Terus kamu silahkan deh kalau mau icip-icip. Ini santai loh. Disini tuh. Kita tersantuy. Podcast tersantuy. Kita mau sambil kayang. Mau sambil makan. Bebas disini. Ini apa? Ini kayaknya kulit ya. Kulit. Kulit ayam. Kamu suka gak kulit ayam? Suka. Oke. Cobain. Duh sama sausnya. Aku sih. Fine spice. Biar garing. Kayak kru super monkey garing. Makan. Makan. Hehehe. Ada yang lapar kayaknya. Nah katanya. Dispill juga nih. Kelakuan kamu nih. Gak tau bener atau enggak. Katanya kamu hobi ngepel di rumah orang. Bukan ngepel. Terus apa dong? Banyak-banyak ngebersihin. Oh berarti semua dong? Kenapa? Tapi. Aku tuh kayak. Tergantung dulu. Kayak. Belaku gak dulu ya? Boleh dong. Hahaha. Ini lucu. Sampai udah serius. Boleh lah. Jadi aku sama. Aku tuh tinggalnya tuh kayak. Nomiden kan. Hah? Nomiden. Nomaden. Oh nomaden. Gapapa. Kalau orang jangat bebas. Ya terus. Aku tuh kayak. Tinggal tuh. Dulu nih. Tinggalnya tuh kayak. Di Gebian. Oh pas kamu di Onyx maksudnya. Iya. Terus gak lama di Kayes tuh. Aku tuh pindah-pindah gitu. Kayak gak punya rumah emang. Oke. Terus. Suatu hari tuh aku kayak. Ke rumah Kayes. Kayes lagi kan? Nggak lama. Lanjut-lanjut. Kenapa? Soalnya kayak. Setiap Jakarta tuh. Lebih banyak temen kan. Jadi kayak ada aja gitu. Jadi karena apart dia tuh kayak. Kasih tau lagi di spill apa dia. Apartnya gila. Tapi dia apart yang dulu ya. Sekarang apartnya udah bagus. Bersih. Oh oke. Terus. 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 Terus aku tuh orangnya bener-bener bersih. Tapi karena tuh juga. Ada OCD tapi. Bukan OCD gitu. Oke. Intinya kamu kayak risih. Kalau tempat hitung gak rapi gitu ya. Comcar offer gitu. Jadi akhirnya aku bener-bener kayak gak bersihin. Semua. Kamar mandi. Waduh. Piring. Cuci piring. Terus? Terus kayak. Mejanya tuh aku lap-lapin. Terus aku vakum. Wah. Keren sih. Terus. Aku pel, tapu. Aku sampe Kenjiro Kaes. Kayes kita harus bersih-bersih deh kayaknya. Oke. Dan aku makanya kayak dia nyapu aku lepel. Dan itu kayak sering banget kayak gitu. Dan aku juga di rumahnya Gabi. Gitu juga. Tapi aku ngepel kalau di rumah Gabi. Oh. Semua. Dia tuh kayak bener-bener kan dia endorse tuh. Endorse. Kan soal endorse ada plastiknya. Itu bener-bener plastiknya tuh gak pernah dibuang. Aku sampe minta mamanya. Tante. Aku makanya Mami sih. Mami. Aku minta kantong plastik yang gede banget nih. Aku mau bersihin sama Gabi. Jadi pas balik-balik dia kayak. Wow. Bagus ya bersih gitu. Udah masuk tuh kayak. Wah bersih. Tapi biasanya tuh koser lagi. Wow. Tapi berarti. Kalau gak ajak. Apa Lydia main. Aman ya. Malah bersih loh. Biasanya kan tamu itu ngebrantakin. Bener gak sih? Cuma kayaknya. Udah sih cukup sih. Kayaknya udah. Udah cukup. Udah kayak gak usah nginep aja deh. Padahal. Padahal kita mojang main ya. Biar bersih di luar rumah kita. Aduh. Oke oke oke. Tapi. Memang ya. Yang paling. Apa. Yang paling bisa diajak kerja sama bersih-bersih siapa? Beres-beres. Antara KAES sama Gini. Ini KAES. Oh KAES. Cuma KAES doang. Oh. Soalnya. Kalau Gedi itu. Dia kayak. Apa ya. Sibuk banget. Oke. Jadi. Kalau misalnya. Aku tuh kadang-kadang kan di rumah doang. Hmm. Dan dia itu kayak. Udah keluar tiba-tiba. Hmm. Jadi dia kerja. Oke. Jadi kayak belum sempet ketemu. Udah gak ketemu duluan. Kayak maksudnya. Aku ditidur nih gak hilang. Tiba-tiba dia udah gak ada gitu kan. Atau enggak dia kayak masih tidur. Aku yang hilang gitu. Jadi kayak. Hah dia masih tidur kamu yang hilang. Oh maksudnya bentrok kerjaannya ya gitu. Iya. Kalau KAES tuh. Bangunnya sama. Jadi kayak. Belangkatnya sama. Hmm. Oke oke oke. Oke oke. Menarik ya. Oke. Nah ini ada kalamari loh. Kamu gak mau cobain tuh. Santai nanti. Kalau kamu mau ngunyah dulu. Ngunyah dulu. Kita. Nyemil sepuasnya. Kalau kamu mau apa bilang. Nanti ada yang bayar. Jodi. Tapi makanan yang paling kamu suka apa. Sebenarnya. Makanan berat ya. Apapun. Jemilan atau apa. Aku tuh suka. Hmm. Apa ya. Nanti padang sih. Wah. Gitu sih. Kayaknya approve ya. Nanti padang tuh. Oh seafood. Tapi kamu gak alergi. Aku gak ada alergi apapun. Hmm. Alergi orang jelek kali ya. Gak. Gak bercanda loh. Mantan aku. Gak. Mantan kamu jelek maksudnya. Parah banget. Gak ada-gak ada. Eh dia. Gak ada. Emang kamu udah pacaran? Enggak. Enggak. Gak. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Lucu malah. Jujur kamu udah pernah pacaran belum Lydia? Enggak. Benar. Berapa kali? Satu kali. Tapi udah putus. Enggak. Udah lama putusnya. Udah lama. Udah lama. Terus kamu kenapa gak pacaran lagi? Hmm. Malanya males. Males? Kenapa? Males semua. Dari awal gitu loh. Males banget. Oh maksudnya tuh kayak. BDKT-nya gitu-gitu ya. Tapi setuju sih. Kadang. Ngulangnya itu memang. Butuh effort lagi gak sih ya. Kayak gitu. Iya. Cuma emang. Ya. Karena deket sama cowok. Tapi kayak gak pernah jadi ya. Gitu loh. Deket-deket. Oh BDKT-nya aja. Iya. Tapi akhirnya gak jadian. Itu biasanya kenapa? Faktor. Beda agama lah. Oke. Terus faktor. LDR. Beda kota. Hmm. Banyak sih. Tapi banyak kan itu. Oh kamu malah justru seringnya beda agama? Iya. Kenapa? Oh enggak pernah ketemuin seagama. Loh kok aneh? Oh kecuali mantan aku ya. Makanya lu jadian. Oh. Oh tapi kamunya sebenarnya paling anti beda agama. Atau enggak justru ya udah gitu. Sebenarnya kayak kalau mau jalanin, jalanin gitu. Oke. Tapi kayak aku takutnya tuh. Susah. Aku pernah deket sama cowok beda agama kan. Dia deketin aku dulu. Tapi akhirnya dia nge-ghosting aku. Hah? Nge-ghosting? Soalnya kayak dia bilang. Dia nggak bisa beda agama lah. Tadi. Tapi aku juga sebenarnya nggak bisa juga sih. Harusnya nggak bisa ya. Hmm. Kalau nggak bisa itu ke keluarga aku gitu. Oke. Tapi diri kamunya sendiri. Oh aku tuh kayak. Ya jalanin aja gitu. Oh kamu mah sesantai lah. Santai gitu ya. Iya. Tapi tadi dulu. Ini cowok yang nge-ghosting Lydia agak-agak ya. Bodoh banget nge-ghosting cowok c**k gini. Maksudnya. Gue bingung nih ada di otak orang ini. He. Parah. Kita setuju nggak? Mendapat nggak? Tuh. Itu aneh loh kalo nge-ghosting Lydia. Parah banget. Tapi akhirnya aku yang ghosting dia pas. Hah? Gimana? Gimana gimana gimana? Ini gimana gimana gimana? Kalau ini parah nggak? Enggak dong. Jadi kayak dia ghosting aku. Deket lagi? Terus aku yang ghosting dia balik. Karena aku udah nggak mau gitu. Oh kalau ini kan berarti kamu revenge dong. Karena kan dia duluan. Iya aku udah ghost. Ya saya suruh kan. Ghosting duluan. Harus mahal jadi orang. Bener. Setuju. Gitu. Ngojokin lagi ya. Tapi karakter cowok kamu kayak gimana? Cowok kamu maksudnya. Cowok tipe kamu tuh yang kayak gimana sih? Tunggu kiri. Tunggu kurus. Tinggi kurus. Tunggu kiri. Tinggi kurus. Tinggi kurus. Tinggi kurus. Kayak fisik ya? Bebas. Entah fisik. Atau karakter. Atau apapun itu. Kalau fisik tuh aku sukanya cowok yang tinggi sih. Oh lebih tinggi dari kamu. Oke. Soalnya aku emang papa aku tinggi banget. Bapak aku tuh 179 kan. Wah. 179. Ya 179. Lumayan lah ya. Lumayan kan. Aku 178 sih. Berarti agak pilihan bapak kamu. Sama lah sama. Terus. Yang rambutnya tuh kayak. Apa? Sang Goku. Sang Goku. Sang Goku. Sebenarnya iya. Aku suka rambutnya yang kecebal. Yang kayak gemoy gitu. Sang gemoy gimana tuh? Yang kayak fluffy gitu loh. Ngembang gitu maksudnya. Oke. Terus aku suka cowok yang. Aku suka cowok mata gede. Oke. Tapi aku gak suka yang specific. Kayak aku gak anggap. Gak yang terlalu. Oh gak spesifik ya. Kayak aku emang tuh. Kayak muka dia enak diliat. Aku gak apa. Oke oke. Kayaknya aku kayak nyaman gitu ngeliatnya gitu. Oke. Ini yang sulit sebenernya gak enak diliat ini. Iya. Yang enak diliat. Karena kan. Aku gak mau yang kayak ganteng banget. Kayak gak mau yang ganteng juga sih. Karena aku takut. Kalau sama cowok ganteng. Hah? Enggak. Enggak. Oh. Oh iya. Ajrit. Gak apa-apa seterah. Kayak gitu. Setauku ya gitu. Tapi gak tau sih. Jadi kan beda-bedanya. Soalnya tuh. Aku pernah nih sama cowok ganteng. Oke. Sakit banget. Hah kenapa? Cuma gak terlalu sakit sih. Soalnya kan ganteng tuh. Tapi kalau misalnya. Kayak. Biasa aja. Terus kayak aku yang. Apa sih. Aku yang kayak mutusin gitu. Aku juga biasa aja soalnya. Kayak. Ngerti gak sih? Iya. Paham. Oh gini maksudnya. Ketika. Kali kamu putus. Kalau sama yang gak ganteng banget. Yaudah gitu. Yaudah kayak yaudah gitu. Gak sakit-sakit banget. Tapi kalau yang ganteng. Aduh. Menyesal gitu. Bukan menyesal. Kayak. Harga diri. Gitu lah. Harga diri? Kayak. Maksudnya. Aduh. Apa kok jadi pusing juga ya? Hahaha. Tapi ngerti. Ngerti. Kalau sama yang ganteng. Atau good looking. Kayak harga diri kamu jatuh gitu. Iya. Soalnya kayak. Oh tapi tuh misalnya dia yang putusin aku ya. Iya. Ngerti gitu. Kalau kamu yang putusin. Ya kamu bangga-bangga aja kan. Kayak. Ya aja gue putusin gitu kan. Oke. Didya. Ini kan kamu berarti di Onyx itu udah berapa lama ya? Udah berapa tahun tuh? 2018. 3 tahunan ya? Nggak nggak nyampe. Aku dari 2021. Oh berarti baru 2 tahun. Oke akhir tahun kan. Oh. Mau menuju 2 tahun kan ya? Ya ntar pokoknya November ini udah 2 tahun. Oke. Benar. Berarti menuju ke 2 tahun. Nah. Kalau aku lihat. Kayaknya kalau ngomongin fans kamu. Ya pasti. Banyak fans kamu lah. Cowok-cowok terutama gitu. Nah yang. Aku tanyain. Kamu pernah punya haters nggak? Yang pernah DM atau apa gitu. Atau di comment, hate comment gitu. Ada. Ada. Biasanya apa yang mereka bahas? Yang pertama itu. Misalnya aku lagi deket sama seseorang. Oke. Di dunia esports. Dan itu pasti fans mereka. Mungkin pasti dia nggak suka makukan. Oke. Jadi pada kayak ngatain. Pansos lu. Pansos. Gitu. Terus. Tapi sebenernya nggak pansos juga sih. Karena kayak. Bukannya itu kerja sama ya kalau lives gang? Atau temenan biasa? Biasanya itu. Ya temenan biasa. Oh. Mungkin mereka salah paham. Malah beneran temen diri lah gitu. Kalau mereka pasti ada yang mikirnya tuh kayak gigantis gitu. Biasalah ya. Terus juga. Terus. Terus kalau misalnya kayak. Hatersnya Gebian. Hatersnya Gebian? Ya itu nyasarnya kaku. Kenapa? Karena aku temenan sama Gebian. Oh jadi kamu kebawa-bawa gitu? Iya. Nah aku di mention-mension story. Tapi si mentionnya tuh kayak bukan. Bukan haters aku. Hatersnya Gebian. Kenapa? Biasanya karena Gebian. Gak. Karena Gebian sudah melakukan apa biasanya hatersnya? Bukan. Nggak ngakuin apa-apa. Cuma emang mereka cari-cari masalah doang. Cari-cari masalah aja. Terus mention kamu gitu? Tapi dia mentionnya aku. Jadi kayak. Mungkin biar kayak aku ngeliat juga. Jadi kayak ikut kesalah sama si Gebian gitu. Oh sengaja mau misahin kalian gitu ya. Dan mereka. Aku kayak sering banget. Ngerima DM kayak. Gila. Cewek-cewek gitu. Pada bilang kayak. Ah lu chopper gitu-gitu. Caper gitu. Wah banyak sih kayak gitu. Kalau yang cewek-cewek biasanya chopper. Chopper. Kayaknya kalau cowok melihat cewek cantik gitu. Kayaknya aneh sih. Kalau sampai nge-hate gitu. Karena. Ya kita misal-misal pun gak suka. Atau biasa aja sama si public figure ini. Biasanya kita gak akan kayak gitu sih cowok mah. Mungkin biar dinotis kali. Oh. Biar dinotis. Jadi kayak. Oh iya banget. Aku kesel. Aku bales gitu. Oh justru mereka yang chopper gitu ya. Wah salah jalan anak muda kalian. Itu salah jalan anak muda kayak gitu. Bener deh. Tapi kamu risih gak? Maksudnya pernah. Sampai kamu ngerasa. Duh nih orang ganggu banget gitu. Ada gak? Atau yaudah biasa aja. Ada sih yang risih banget. Sampai aku tuh kayak kesel aku block semuanya gitu. Itu ngomong apa dia? Kayak dia bilang. Aku tuh kayak. Oh dia bilang kayak aku tuh ganggu kehidupannya. Temen-temen aku gitu. Oke. Kalau aku sering ke Jakarta. Mereka suruh aku balik ke Surabaya. Lah gimana? Orang lagi kerja. Soalnya mereka kayak. Gak tau. Padahal aku juga dateng tuh bukan cuma buat temen-temen aku kan. Ya juga pasti ada kerjaan gitu. Buat ke Jakarta. Tapi kayak mereka sering bilang kayak. Ngapain sih lu ke Jakarta gitu. Boleh menyampaikan ya. Eh tolong nih buat hatersnya Lydia nih yang ngomong. Ngomong Lydia nyusahin ganggu hidup. Eh gak tau. Dia nginep di KS aja rumah KS bersih. Temen-temannya rumah Gaby aja kamarnya jadi bersih. Gimana nyusahin. Yang ada juga malah seneng ya punya tamu kayak gini gitu. Ini aneh-aneh banget sih kalian tuh. Eh tapi kan netizen ya. Justru kita. Dunia kita jadi berwarna. Gara-gara dunia kita dunianya Lydia. Maksudnya. Kalau aku mah gak ada fansnya santai. Kalau Lydia itu. Maksudnya. Ya menarik ya. Ada yang support kamu. Ada yang nehek kamu. Tapi ya kamu secara mental gimana? Santai kan? Gak yang sampe gimana. Santai banget. Soalnya aku udah kebiasaan dari SD. Ada yang gak suka. Dari SD. Kenapa kamu pernah di gak sukain pas SD? Oh katanya aku suka. Jadi gini aku kalau senang SD tuh suka pake baju kayak. Zaman-zaman anak dulu tuh apa sih baju-baju Paris gitu kayak. Baju Paris? Paris terus top-top. Oh. Anak-anak SD. Oke. Zaman sekarang gitu banyak kan yang kayak anak-anak kecil pake baju crop. Banyak sekarang. Banyak banget malah. Iya kan padahal belum SD juga. Ya emang sih termasuknya kecil cuma yang penting kan aku kayak. Kayaknya masih sejauh cuman fashion doang gue santai-santai aja sih. Iya tapi kan aku juga jaman dulu tuh masih kayak. Bukan baju crop top yang seksi ya. Yang kayak tulisannya Paris yang kayak lucu-lucu gitu loh. Oke kenapa? Itu pun temen aku sampe gue track account. Komen di Instagram aku. Komen apa? Eh lu tuh bukan artis ya gitu. Jadi jangan pake baju-baju. Ya tapi kan sekarang jadi artis ya. Aduh. 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 Bener bener. Bener. Ngomongannya jadi doang. Iya. Tapi kayaknya dia iri doang deh. Kayaknya mungkin dia punya. Tapi pas dipakai, pas ngaca. Ya agak cocok ya. Parah. Jangan. Tapi itu bener. Biasanya orang itu kalo jadi haters antara dua sih. Dia caper pengen di notice bener. Yang kedua karena dia iri. Karena dia gak mampu sebenernya kayak gitu. SD aja udah dapet haters lanjut. Tapi emang wajar sih kalo orang-orang yang agak seling-seling gitu ya. Pernah dapet DM yang gak enak gak tuh? Tadi kan? Foto-foto. Oh foto-foto pernah gak sih? Kayak yang aneh-aneh gitu. Pernah-pernah. Seri banget. Wah ini kayaknya udah jadi penyakit ya sih. Kayaknya semua cewe sih pasti kayak dapet ya. Aku pernah sampe Whatsapp juga pernah. Hah Whatsapp? Kok nomor kamu bisa kesebar sih? Oh. Jadi dulu tuh nomor aku kesebar di Facebook gitu. Facebook? Wah gokil. Jadi kesebar di Facebook tuh aku sampe nyari-nyari orangnya kayak harusnya nyebarin. Ketemu. Bener-bener menurut aku. Ketemu. Aku sehari kayak bisa di call-in kayak 180 kali waktu itu. Anjir. Di call-innya. Aku lagi kayak pusing banget kan. Terus di call-in 180 kali aku udah mau ganti nomor. Cuman kayak belum, maksudnya gak bisa aku ganti kan. Karena kepentingan lain kan. Ada nomor-nomor yang penting gitu. Itu banggu banget sampe aku kayak harus ngertiin. Apa sih kayak yang. Kayak kalau yang segerik lain gitu. Oh ini apa sih namanya? Pengalihan suara gitu ya? Terus. Apa ya bahasa gitu gak ngerti, oke. Ya abis itu. Seber di Facebook. Banyak yang ngirim-ngirim foto itu. Tapi pakai atas namanya itu Caca. Jadi semua yang chat aku di Whatsapp. Itu pada kayak. Hai Caca. Salam kenal Caca gitu. Oh kamu disebarinnya itu nomor Caca gitu. Jadi kayak atas namanya Caca. Tapi nomor aku dan muka aku gitu loh. Oh fake account iya. Ya fake account gitu. Anjir Caca. Caca Dika. Caca manajer aku tuh. Wah kayaknya iya nih. Dijual. Ngebarin Facebook. Parah sih. Parah sih. Eh Facebook emang masih kayak gitu ya? Sekarang ya? Masih gak sih kayak gitu? Suka. Kalo dulu tuh kita mah BBM gak sih? Yang promote-promote pin BB itu. Iya itu parah sih. Gua pernah dijailin itu. Disebarin pin gua anjir. Beneran disebarin aja. Terus tiba. Hei kenalan cewek. Anjir cowok. Jadi cowok gilangnya. Kontak aku tuh cewek gitu. Kayaknya orangnya tuh iseng. Jadi pin BB aku di atas namanya cewek gitu. Oh BBM cuma kebagian 2 tahun terakhir. Wah itu seru sekali kamu. Oh dan. Dua harapan aku Blackberry sih. Cuma Blackberry yang kayak Torch itu. Oh Torch yang bagus. Kalo kita cuman Gemini guys. Gemini si muka 2 ya. Tapi selama udah ganti tau. Udah gak ada lagi Blackberry nih selain itu. Ya karena udah waktu itu. Itu jaman aku SD kan Blackberry. Oh SD. Oke thank you. Udah diem. Diem, diem, diem. Oke. Tahun berapa ya? Eh tahun berapa ya? 2017, 2018 ya? Bener gak sih? Iya 2016-an. Awal mula gitu. Karena. Aku pas kuliah tuh terakhir. Megang gitu. Karena muncul. Apa Nokia E63 deh. Yang kayak QWERTY-QWERTY gak sih? Bener gak sih? Iya terus baru setelah itu. Muncul yang Android tuh. Ingat banget yang Samsung Ace. Gila gue tau banget. Karena gue berburu itu. Karena saking penasaran waktu itu. Aku penasaran banget sama. Android kan. Karena kan di iklan itu. Wah keren-keren gitu. Iya sih. Keren. Tapi. Oh iya. Dari masuk iklan. Siapa tuh handphone, Samsung, iPhone. Hehehe. Xiaomi. Sini. Oh. Ada pertanyaan. Pernah gak di deketin? Oke ternyata. Fun fact ini dia suka banget sama kulit guys. Udah tinggal segini tuh. Gapapa, gapapa. Kamu mau nambah gak? Bilang aja. Tenang. Ada yang bayar. Ini jadi. Ntar palanya ada. Eh btw kamu pernah di deketin sama pro player gak? Kayaknya sih. Pilih gue sih pernah. Pernah lah. Ini kayak. Hehehe. Kasih ya. Gak usah di film. Gak usah. Gimana, gimana, gimana. Terus akhirnya jadi kah atau? Hmm. Jadi ada satu pro player. Wah. Oke. Bahkan udah sudah masuk. Ke Onyx. Tapi kayak deket-deket-deket. Hmm. Aku anggapnya cuma teman. Sedih banget. Terus. Tapi gak lama kemudian. Pas dia udah masuk juga. Dia udah punya pacar. Di. Apa di. Esports. Jadi aku udah kayak gak mau ganggu juga kan. Dan. Kayak dia sempet kayak yang berapa kali tuh. Sekolah aku. Dan bahkan barusan kemarin juga. Dia nganggi sekolah aku. Bin. Tolong cari. Tapi aku kayak. Nganggap dia emang udah teman. Cuma. Aku menghargain aja gitu. Jadi pas dia pasaran. Kayak udah lost contact gitu kan. Dan juga. Aku gak anggap. Gak terlalu peduli banget sih. Jadi kayak. Yaudah kalau mau ngejauh. Ngejauh aja. Guys. Kayak. Kamu mau. Kayak. Beneran. Enak tau. Serius. Iya. Gak apa-apa. Beneran. Gak apa-apa. Serius. Gak apa-apa. Serius. Ih. Liatin kaya. Ini malu-malu kaya. Mau gak ini. Oh. Dia purap-purap. Oke gue. Gimana terus. Akhirnya kamu menghargai karena. Iya. Teman aja gitu. Mas. Jadi kita jadi kayak. Agak trust issue ya. Hah. Kenapa? Trust issue kan. Jadinya kayak udah gak mau terlalu deket. Banget lah. Banget. Cowok. Tapi beneran loh. Gini cowok itu. Dih. Masih tau. Sebagai cowok. Sebagai om. Sebagai om katanya. Cowok itu. Kalau dia. Misalkan pernah deketin cewek. Yang sebelumnya. Tetapi gak dapet nih. Terus. Dia jadian sama cewek lain. Itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama. Dia memang bener-bener udah bisa move on. Ya kan ibaratnya kayak nemuin penggantinya nih. Wah yang ini ternyata lebih oke. Tapi. Bisa. Kemungkinan keduanya adalah pelampiasan. Ngerti gak? Jadi. Sebenernya dia masih suka sama yang lama. Cuman karena. Yang lama ini nolak. Ya. Ini dia dengan yang baru gitu. Itu dua kemungkinan. Tapi gak semua. Gitu. Tapi. Kalau sampai. Yang masih ngubungin kamu. Atau apa ya. Jawabannya udah tau kan. Ya dong. Gitu. Dan si cowok. Biasanya kalau ditanggepin. Sedikit aja sama cewek. Dia tuh gampang. Cowok tuh gampang. Gampang baper. Tergoda ya. Iya. Gampang baper. Kayak. Wah ternyata gue ditanggepin nih. Gitu. Arti gak? Gitu. Harusnya cowok tuh jadi. Hawa. Hah gimana tuh? Hawa. Tergoda kan. Tergoda duluan. Balik nih cowok. Malin tergoda duluan. Enggak. Enggak semua sih. Sebenernya. Enggak semua. Iya cuman. Gimana ya. Cowok tuh kadang. Suka penasaran. Bener gak sih? Guys. Cowok tuh penasaran. Apalagi. Cowok semuanya. Iya makanya ini. Lompak banget nih. Tapi cowok. Biasanya. Kalau. Kalau suka tuh. Biasanya cuma satu. Biasanya. Yang lainnya tuh penasaran. Yang suka selingkuh ya. Yang suka cheating ya. Aku gak percaya. Itu pahlawan pribadi. Enggak lah. Gila. Justru gue. Gak usah di spill lagi. Kayak gitu. Beneran. Beneran. Tapi ya memang. Ya salah lah. Maksudnya ya salah. Mau alasan yang apapun ya. Aku gak percaya. Aku kebanyakan nonton TikTok. Ya kamu gara-gara. TikTok tuh. TikTok emang mengaruhi tau. Emang dari TikTok. Gara-gara TikTok. Viral banget itu. Ayo. Yang mana yang pas selingkuhan itu. Ya sumpah aku. Nih aku selain. Selingkuh. Ini dengan ini. Selain lagi selingkuh. Selain lagi selingkuh. Selain lagi selingkuh. Tapi berarti di otak kamu. Kalau cowok tuh gampang selingkuh gitu. Iya. Guys. Ini testimoni. Gak semua cowok kan. Beneran. Aku diselingkuhin. Serius. Ini beneran. Ini gak bercanda. Beneran. Cewek. Jadi gak cuma cowok yang banget. Cewek juga langsung. Emosi. Beneran-beneran. Jadi. Wah. Yang namanya. Selingkuh mah gak liat gender lah. Maksudnya. Iya sih. Soalnya kalau cewek tuh mainnya alus. Oh alus banget. Iya kan alus banget. Iya emang. Tapi kalau cowok tuh. Biasanya mainnya. Belak-belakang ya. Enggak juga. Ada yang pintar. Ada yang. Tergantung. Tergantung. Oh mungkin. Kalau cowok tuh. Gini kali ya. Lebih gak bisa menutupi gitu loh. Tapi. Ini pengalaman pribadi ya. Tapi gak mengeneralisir semua. Jadi aku tuh punya beberapa temen. Gak usah di spill lah ya. Mereka tuh. Secara terang-terangan. Ke temen-temennya mereka. Kalau dia tuh. Memang. Banyak ceweknya gitu kan. Kita tau lah kan. Biasanya cerita-cerita gitu kan. Tongkrongan. Rata-rata. Itu. Mereka itu. Mainnya smooth. Halus banget. Dan. Kalau aku tanya. Aku suka tanya. Eh lu. Selingkuh itu karena apa gitu. Ternyata karena bukan suka. Penasaran aja. Jadi cuman mau hevannya aja. Ngerti gak sih. Dan dia tuh. Sangat keras. Buat mempertahankan yang pertama. Gitu. Tapi ada lagi yang. Memang dia udah. Misalnya punya hubungan. Tapi udah ngaco. Nah dia cari. Pelan biasanya selingkuh. Kayak gitu. Tuh. Guys. Aduh. Agak ngeri ya ngomongin selingkuh-selingkuh. Anjrit. Tapi emang bener sih. Yang lagi. Lagi rame banget kan. Perselingkuhan ya. Iya. Banyaknya cowok lagi. Anjrit emang. Tapi inget gak semua cowok kayak gitu. Wah ini jadi ngomongin masalah ini ya. Tapi tiktok tuh bener ya. Sekarang tuh. Media sosial tuh bener-bener apa ya. Jadi. Semua permasalahan hidup orang tuh di up ya. Kita jadi ikut pusing gak sih. Kayak lihat. Masalah artis lah. Masalah ini lah. Hidup kita jadi punyeng. Lihat masalah orang. Makin overthinking anjrit. Nah btw ini katanya. Ada game nih. Dari si Bapak Galih nih. Bapak producer. Silahkan. Mau game apa nih. Pak Galih. Gimana tuh. Woi. He's 10 but. He's 10 tapi malu. Nah berapa? Satu sampai 10. Gimana tuh? Hmm satu. Satu? Oh ya karena kamu ini ya. Yang tadi kamu kan suka banget yang. Iya aku gak suka film angkat. Wah. Bisa lah. Gimana sih. Gue emang OCD ya gini. Ya aku parah tau. Kayak parkir B. Apa. Mencong aja kayak bener-bener keluar dulu. Kayak risih. Kayak bener-bener harus capek ya. Iya. Kalau ini kayak pengen dilemper. Rasanya kayak misalkan kalau ada. Apa gini-gini nih. Kayak ada yang. Dari tadi pengen ngelap banget. Sumpah. Serius. Gak usah gak usah. Oke ini. Ini bener dilem lagi. Ntar lu ngelap bareng. Iya. Ngelap bareng. Berdasar. Oke lanjut. Berat nih. Kenapa? 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 Kalo takutnya sifatnya jelek. Iya gak sih. Kalo teri kan pasti ada yang jelek kan. Sifatnya. Bukanya. Bener sih. Tapi dia kaya ya. Tapi kaya. Jadi kayak ya udah enam dia. Pengenalan dulu lah ya. Bidak ya. Jawabnya. Bagus. Dijis. Lapan. Tapi bau. Wah anjir. Enol. Enol sih ini mah beneran gak? Enol. Soalnya kalo bau tuh. Misalnya gak sih dilangin ya? Iya. Kayaknya dari ini. Meskipun kayak pake. Diuduran gitu. Kalo udah burket parah tau. Ih parah. Dulu lagi makan lagi. Hah? Enggak lah. Tapi kayak parfum juga. Gak selamanya. Mungkin 10 menit iya ya. Setelah itu balik ke setelan awal lanjut. Dulu. 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 Aduh. Hmm. Tuju deh. Jadi kamu suruh ram ram bawel ga? Enggak. Hmm. Soalnya aku udah terlalu bawel banget gitu. Ya aku lumayan bawel. Tapi kayak gak banget. Jadi kalo punya cowok yang mau dibawel tuh kayak. Risi. Ya. iya aku aku dulu pernah ketemu cowok juga ini cowok yang sama sih bukan saya cowok yang sama ya, bukan kayak banyak cowok juga dia juga kayak dia tuh juga kayak kurang nyambung dan aku harus bener-bener jelasin dia aku mau jelasin ngajarin gitu jadi kayak biasa ngajarin anak-anak capek gak sih? capek banget ngejelasin jadi kayak gak mau karena bagi aku tuh komunikasi penting tau kalo udah ngejelasin dua kali, tiga kali kayak gak masuk dia ngejelasin panjang lah ibu nah, kayak, aduh sumpah capek banget aduh satu, dua, tiga sese se oke alasannya, alasannya gak apa-apa kan diri kita soalnya aku sama sese itu udah kenal dari sebelum kenal sama Fonsi jadi kenal duluan ya aku tuh kayak 2020 iya, tapi Fonsi tuh kayak baik banget dan misalnya saudara ya jadi kayak sama aja lah ya sama mukanya aja mirip iya, tapi kalo misalnya dari segi yang lebih kenal mana duluan itu sese oh sese ya jadi ato catis catis ketis oke, gue besti ternyata oke, udah lah itu jawabannya udah pasti tau ya besti aduh, susah aja cuman disalah banget bibi lah bibi oke, alasannya lebih deket banget sama bibi karena aku sama catis itu jarang ketemu udah udah jarang ketemu, karena beda kota kan lu kan satu Surabaya nih tapi karena udah beda kota jadi udah jarang kalo bibi tuh sering call aku, sering chat aku jadi kayak ya paling ini lah dan kenal aku keluarganya kan oke aduh ada orangnya lagi wadih tersulit sih ini bisa bikin kayes kayes aduh aku pusing banget sumpah ayo gabi atau kayes kamu baru jawab kalau gitu nih lu ga suruh dia dateng iya iya oh gitu kayes lah kayes apa alasannya? biar kejawab semua gitu jadi semuanya kepilih guys, padahal ini pura-pura kayaknya enggak 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 soalnya enggak kayak jb, kayes itu setara oke, oh berarti setara gal apa kita tetep editnya setara atau enggak kita bikin perpecahan diantara mereka ya intinya sulit memilih lah ya mereka sama-sama deket oke, ini btw ada kayes padahal dia adalah next bintang tamu kita kan? betul karena dia akan udah tau cara ngobrol kita kita kasih pertanyaan-pertanyaan sulit buat dia oke, oke, oke apalagi? pilih jadi di anggu selamanya atau di rumah tangga dari tolokaya dan tolokaya panjir, sulit jadi wanita tangga jadi wanita tangga umur rumah tangga lah waaah aku udah kerja dari umur 15 capek banget curhat, curhat, curhat oke, oke, oke guys capek tanya-tanya dia tapi nih kayaknya ini ya maksudnya gak nih kamu udah oh iya kamu di umur 26 gitu gak apa oh itu yang orang ayah-ayah kan oh iya iya bener tampan gak? tampan-tampan, tadi tampan 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 oke soalnya kalo luarnya pasti putih-putih kan? iya kan lebih putih dari aku aku ingin lagi loh kan bisa skinkan baru oke, gue tau gue dihujud aja oke oke cuma kalo misalnya orang yang penting orang indo kalo mau kayak mau kayak indo mau luarnya aku bebas-bebas aja sih oke yang penting gak lebih putih dari aku aja nanti aku kayak beda nah tapi aku nambahin pertanyaannya kalo dihadapan dengan cowok Eropa dan Asia kamu lebih milih mana? kan biasanya kalo cowok-cowok India suka banget sama perawakan Eropa kan? hmm kamu gimana? aku sukanya Asia doang oh iya soalnya kalo bukannya biasa bule oh bule kalo bule tuh terlalu besar gitu loh badannya oh iya sih yang gede-gede banget gitu loh dan kalo orang Asia kan lebih kayak ya standar gitu kalo Eropa tuh tulangnya emang tulang besar ya kayaknya emang udah dari awal mereka udah kebentuk gak sih? keliatan kan kayak tinggi-tinggi gede-gede gitu wah gak berasa ya ngobrolnya bener gak sih? kita sudahi saja atau lanjut nih partai sih? oh iya uh langsung guys ternyata dia suka banget stroberi kamu suka banget ya stroberi ya? ini duluan wah parah wah oh iya aduh ini kita lagi ada di daerah Pondok Aren guys kita lagi ada di Pondok Aren Bintaro ini nama tempatnya adalah kamar ruang kalian tinggal searching di map itu langsung nyampe disini tuh udah areanya luas indoor-outernya juga sama-sama luas parkirannya juga enak jadi gak usah worry kalo kalian bawa kendaraan oke ini ajak Besti kesini main dan nikmati musik terus makan-makan nyemil-nyemil ini enak-enak banget wah gua sih gak menjalankan sih takutnya nanti di tiktok gitu di piralin dari belakang iya iya parah banyak ya yang ceweknya pake helm terus cowoknya yang cowok benernya dateng itu gua emosi oke kita cobain udah lagi jalan-jalan kamu gak apa-apa ayo itu daerah tangsel ya? iya bener-bener awah nah ini pernah jadinya iya ini pertama kali iya oh ini pertama kali mau gak kalo kita undang lagi nanti di Supernongki cari yang deket-deket cari yang deket-deket ini mana ya terserah nanti hahaha mau gak kita undang lagi Kak Caca nih kalo diundang lagi mau gak Kak Caca lah Kak Caca ya terserah Lydia gitu kan tuh kagia simbol iya kagia simbol gimana? enak 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 ternyata cewek begitu ya nah kalo disuruh ngasih penilaian untuk cemilan, minuman, makanan 1-10 berapa? overall aja emm 9 wih gede juga sama-sama gua ngikutin di dia aja 9 kalo dari tempat gimana? 1-10 pipes nya terus area nya gimana buat kamu 9,7 wih ini luas banget ya bener gak sih? foto hitungan coffee shop tuh ini luas banget lucu gitu loh udah kayak kisah gitu loh ada yang outdoor ada yang indoor sama apa khasinya ya khasinya tuh coffee shop iya coffee shop dan dia ada kayak tribun-tribun gitu ya kalo nonton kayak live music gitu enak sih spotnya terus lampu-lampunya juga lucu-lucu banget ada yang mancur kan? ada ya? emang ya? ada oh tadi kamu sempet liat ya? iya keren, keren banget oh iya tadi juga kita udah foto-foto karena disini tempatnya tuh instagramable banget ini guys foto-fotonya wah gak terasa nih percubaan kita harus selesai gimana guys obrolan gue sama Lydia menurut kalian obrolannya seru gak? coba komen di bawah ini dan kalian kalo mau undang lagi Lydia komen juga di bawah gimana? nah jangan lupa juga like, comment, and subscribe dan bantu kita untuk mencapai 1 juta subscriber nanti ada episode spesial pokoknya nah follow instagram juga nih follow instagramnya Didya kalo hostnya gak penting sih tapi kayaknya follow deh mendingan biar tau update kan yang minimal kan iya aduh saatnya kita pamitan gimana kalo kita bye-bye ke Sobat Nongki bye-bye bye-bye en The ya none ya